Intro Mahkamah Konstitusi mengelar sidang pengujian Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang BKPU pada Kamis 17 Juni 2021 di ruang sidang panel MK. Pada sidang panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Eni Nur Baningsi, didamping Hakim Konstitusi Suartoyo dan Hakim Konstitusi Arifidaya tersebut, diajukan oleh Calvin Bambang Hartono, salah satu debit urbang Bukopin. Pemohon melalui kuasa hukumnya Agus Suseno mengatakan bahwa Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang PKPU tidak memberikan ruang kepada seseorang atau badan usaha dan badan hukum yang telah dinyatakan Pailit. Padahal sebelumnya pemohon telah melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan perkara-perkara yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, pemohon meminta Mahkamah menyatakan perasa putusan penyataan Pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandra debitur sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Arifidaya menyebut permohonan pemohon lebih banyak didasarkan pada kasus konkret. Untuk itu, Arif menyarankan agar pemohon memperkuat kedudukan hukum dan alasan permohonan bahwa pasal tersebut merugikan hak konstitusional pemohon. Serta permohon harus memperkuat permohonannya dengan argumentasi yang menjelaskan adanya pertentangan antara pasal yang diuji dengan Undang-Undang Dasar. Panji Erawan, MKTV News melaporkan.